Konferensi internasional yang berorientasikan pada kebijakan publik dalam sistem ekonomi Islam untuk pertama kalinya digelar di Aceh. Konferensi ini merupakan kerja sama Universitas Islam Negeri Araniri, Aceh dengan Islamic Research and Training Institut Jeddah Saudi Arabia. Kebijakan publik adalah perencanaan dan kegiatan yang diambil oleh pemerintah terhadap berbagai masalah yang menyangkut rakyat secara menyeluruh. Dalam realisasinya, pemerintah diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi Islam demi kesuksesan tegaknya syariat Islam, KAFA, di Provinsi Aceh. Konferensi internasional tentang sistem ekonomi Islam yang pertama kalinya diselenggarakan di Aceh ini diharapkan dapat melahirkan poin-poin penting dalam penyusunan kebijakan publik yang akan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah seperti terwujudnya kesejahteraan, keadilan, persaudaraan, dengan tanggung jawab serta solidaritas sosial. Untuk langkah awal terwujudnya sistem ekonomi Islam tersebut, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Araniri Aceh dan IRTI Arab Saudi menggelar konferensi internasional yang pertemakan formulasi kebijakan publik berorientasi syariah dalam sistem ekonomi Islam. Bahwa syariah itu bukan hanya di ekonomi, syariah itu bukan hanya di siasah saja, jenayah, tapi juga masuk dalam kebijakan-kebijakan publik yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita sebenarnya ingin membahani nanti pemerintah kita, karena pada akhir dari pertemuan ini kita inginkan bahwa kita mampu melahirkan sebuah rekomendasi bukan hanya untuk pemerintah Aceh, tapi semua pemerintah yang ada yang menginginkan untuk penerapan Islam secara sumul dalam berbagai ranah kehidupan. Berbagai judul makalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam dipaparkan oleh 59 pemateri dari berbagai negara seperti Inggris, Jepang, Turki, Pakistan, Uganda, Malaysia, Algeria, Bangladesh, dan Indonesia. Sesuai agenda, konferensi internasional ini akan berlangsung selama dua hari.